Kalau betul bisa, nanti lagi cari, dicari, nanti kita umumin, kalau tahu siapa yang punya, nanti kita umumin, tapi yang pasti bukan punya masyarakat, ya? Ada isu, saya ginikan, jadi komisaris. Kalau cuma sibuk klarifikasi bahwa akun Fufufafa bukan milik ibran, semua orang juga bisa, Pak. Minimal kita tahu jawabannya siapa. Anggaran aja dinaikin, tapi kerjanya gedabrus. Katakan aja ini, bahwa ya saya melakukan, tapi itu dilakukan pada periode di mana saya belum punya kematangan. Ya proses-prosesnya saya nggak tahu, ya? Nanti apa ada pertimbangan. Kok setahu saya, Pak Prabu nggak terlalu pusing, ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayuga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, ya? Dan dilancarkan segala riskinya. Lagi-lagi, Pak Budiari tampil untuk menjawab pertanyaan daripada wartawan mengenai Fufufafa. Lagi-lagi ya, beliau menegaskan bahwasannya itu bukan ibran. Lalu ditanya nih, lalu siapa, Pak? Yaudah, nanti-nanti-nanti. Kalau udah ketemu diumumin. Aduh, Bapak. Kalau memang niat mau cari kan tinggal panggil Pak Roy Suryo saja tuh, ya? Kan pakar telematika yang jelas sudah menjabarkan sedemikian rupa. Bahkan para netizen pun sudah melengkapi puzzle-puzzle yang terpisah, sehingga menjadikan satu nama, yaitu, ya, yang kita tahu ya, teman-teman semua ya. Tapi ya itulah tadi, teman-teman semua. Bahwasannya, kenapa kok malah justru dari Pak Prabowo sendiri reaksinya biasa-biasa saja? Kata Bung Dasko yang mengatakan, ya itu biasa saja. Katanya kan begitu. Sedangkan kita rakyat kan menginginkan adanya tindakan mengenai akun Fufufafa ini. Karena kemarin itu ya, seperti Bung Habibur Rahman saat pilpres kemarin, kan itu tegas sekali gitu ya. Ada apa-apa dikit laporin, ada apa-apa dikit laporin. Tapi kenapa kok dengan adanya akun Fufafa yang jelas-jelas menghina beliau juga, kok diem saja sih? Aduh, ada apa ini? Pasti ada apa-apa nih. Nah, teman-teman semua, kita lihat dulu ya. Klarifikasi dari Pak Budi Ari dan ditangkapi oleh netizen. Kita lihat videonya. Bukan. Enggak, bukan. Bukan. Enggak, saya sudah jelasin kemarin juga di DPR ya. Bukan. Iya Pak, nanti lagi dicari. Pasti ketahuan. Iya, tapi yang pasti bukan punya Mas Gebran. Ya. Ada dari tim kan mengecek. Nanti sudah berkena koningan. Sejauh ini sampai mana? Nanti digumumin. Kalau tahu siapa yang punya, kita umumin. Tapi yang pasti bukan punya Mas Gebran. Ya. Ini upaya yang di doa. Kenapa? Lagi-lagi di ini, lagi dikerjakan. Tapi yang bikin gue penasaran, kenapa Pak Budi Ari mengatakan pasti bukan Gebran? Dari mana beliau bisa mengatakan pasti bukan Gebran? Kan belum tahu tuh siapanya ya kan? Dan juga, yang satu gak bisa ditutupin oleh Pak Budi Ari apa coba? Pak, wajahnya yang terlihat tidak nyaman alias kayak panik gitu ya? Iya gak sih? Coba komentar di bawah ini. Oke, kita lanjut ke videonya. Jadi setiap kali ada isu itu Mas, saya makan gak pernah mau. Tiap hari maunya nyebokin terus. Nyebokin terus. Anak yang toketes 7 hari, 8 hari, 10 hari. Udah biasa gak pernah tidur, Mas. Badan gak kayak gini lho. Udah kurus, kering, kecil, tinggi. Tapi sekalipun saya minta apapun itu Mas, terjadi. Ada isu, saya gini kan. Jadi komisaris. Buat main kominpok Pak Ari Budi, gue tanya Pak, lu kenapa Pak? Lu kenapa? Beginilah kalau punya jawabatan, hasil giveaway. Kerjaannya cuma bersih-bersih junjungannya aja. Membelak junjungannya aja. Pak, yang netizen mau itu adalah jawaban. Ketika Bapak mengeluarkan statement, ketika Bapak sibuk klarifikasi pembelaan, minimal ada investigasi. Yang kita maukan siapa pemilik akun asli dari Fufufafa, Pak? Kalau cuma sibuk klarifikasi bahwa akun Fufufafa bukan miliki, dan semua orang juga bisa, Pak. Minimal kita tahu jawabannya siapa. Anggaran aja dinaikin, tapi kerjanya agak dabrus. Kenapa, Pak, Bapak belum menemukan jawaban dari pemilik asli akun Fufufafa? Kenapa, Pak? Bingung ya, Pak. Bingung siapa yang mau ditumbalin. Gak ada, Pak. Gak ada yang mau ditumbalin. Jangan ujuk-ujuk, nanti ujuk-ujungnya nuduh anak abah lagi. Dabrus. Pak Budiari, Pak Budiari, Anda itu bukan Bapaknya Kaesang, bukan Bapaknya Gibran. Ngapain Anda itu ikut-ikutan mengklarifikasi kelakuan mereka berdua itu? Kayaknya Anda itu memang paling cocok bukan di Kementerian Kominfo. Bukan, bukan, bukan. Anda itu paling cocok di Kementerian Klarifikasi. Ingat, Pak Budiari, Anda itu digaji sama negara, digaji sama masyarakat, bukan digaji sama keluarga. Dan lagian, mereka bukan keluarga Anda, jangan ngaku-ngaku. Untuk meminimalisasi, ya justru tangkap memang asli si Fufufafa itu. Siapapun dia, ya. Karena selama ini tidak ketahuan, tidak jelas kemudian malah muter-muter. Atau yang saya dengar ya, indikasinya terakhir itu, kemungkinan akan ada orang yang dikorbankan, gitu ya. Mungkin seorang admin yang dikorbankan. Karena mulai-mulai, mas. Mulai disebut. Jadi yang saya lihat terakhir, itu akun Cili Pari, ya. Cili underscore Pari. Itu pengelolaannya adalah admin. Ada tujuh orang. Matanya gitu. Mas, tujuh orang. Saya sangat yakin, kalaupun itu ada tujuh orang. Itu pun Cili Pari, ya. Bukan Fufufafa, Pak. Itu pasti mereka gaya penulisannya beda-beda. Gak mungkin sama. Karena seseorang tuh pasti punya kecenderungan menuliskan tadi. Frasa, yang berbeda-beda. Oke, dulu sih dulu. Sekarang yang menghapus ini, mas. Ini. Ini pintu masuk luar biasa. Karena tuh, jejak digitalnya barusan hari-hari ini. Oleh enggak, dalam tiga, empat hari terakhir ini. Si penghapus itu pasti lock-in. Lock-in-nya di kasus barusan. IP-nya jelas tertangkap. Gak mungkin tidak. Fufuf adalah tindakan tidak gentleman. Dan bahkan menyembunyikan informasi yang sesungguh. Harusnya, katakan aja ini. Bahwa ya saya melakukan. Tapi itu dilakukan pada periode dimana saya belum punya kematangan. Saya kok gak yakin. Yang aku. Gak yakin. Enggak lah, gak yakin lah. Kenapa gak yakin? Cecah sekolahnya aja juga gak yakin. Jadi, itu pun banyak yang akhirnya diralat-alalat. Gitu kan. Loh ini, ini fakta aja. Ya kan gitu. Artinya kan katanya S2. Ternyata hanya matrikulasi lah disini. Eh, ternyata es lilin. Ya itulah ya obrolan dari Bung Suryo dan juga Bung Bambang Wijayanto. Nah teman-teman semua, kalau kalian belum melihat jelas bagaimana Pak Roy Suryo ini menjelaskan soal akun Fufafa itu dan siapa dalangnya, kalian bisa langsung ke channelnya Bung Revli Harun. Lengkap disana ya. Nah tapi yang jadi tanggapan gue disini, gini teman-teman semua. Kenapa sih ada persoalan yang membuat gaduh rakyat Indonesia dan dibahas berhari-hari per hari ini pun masih santer ya pembahasannya. Tapi kenapa kok pemerintah santai-santai aja gitu. Seolah-olah tidak ada terjadi apa-apa. Tidak melakukan gerakan yang gimana gitu lah sehingga oknum ini ketemu gitu loh. Sehingga siapa dibalik Fufafa itu ketemu. Agar masyarakat itu lega gitu loh. Nah kalau memang itu bukan Gibran ya buktikan saja siapa gitu. Masa sekelas pejabat elit tertinggi ya kan. Masa gak bisa sih nyari. Pasti bisa dong. Apa mungkin belum saatnya ya kita gak tahu ya. Nah ini jawaban dari Pak Dasko ya. Dan juga komentar daripada netizen. Kita lihat videonya. Jadi itu akun itu aja gak sempat dibahas apa-apa. Bagaimana kemudian mau bikin keretakan gitu. Tapi kan kemudian sudah dibantah juga oleh Mas Gibran bahwa itu bukan akunnya. Apakah kemudian akan dipolisikan. Yang begitu-begitu gak pernah dibahas-bahas gitu loh. Jadi jangan kemudian ditulis hola-olah keretakan lah apa segala itu. Kalau Gerindra sendiri melihatnya apakah akan dipolisikan hal-hal semacam ini. Karena kan mencitranya Mas Gibran kan jadi ternoda juga kan gara-gara kasus itu. Ya proses-prosesnya saya gak tahu ya. Nanti apa ada pertimbangan. Pasti tahu saya. Pak Prabu gak terlalu pusing yang gitu-gitu. Berarti gak ada keretakan dengan Mas Gibran. Ya kalau ngaku penjara kenuh lah guys. Terkonfirmasi langsung oleh Kominfo Budiari. Dikatakan akun Fubufafa itu bukan punya Gimufufafa itu punya dia. Kena pasal pelanggaran tercelah sehingga dia harus lengser. Saya kira-kira gak guys. Karena pengaruhnya Jokowi ini masih kuat. Nanti itu yang dipakai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang membuat negara ini tidak stabil. Rumit guys. Masalahnya rumit. Jadi tidak semudah itu. Gibran itu mungkin bisa lengser dari kursinya. Gak susah guys. Susah. Ya. Saya kira itu dulu deh. Buat anak-anak abah. Gak usah pake bahas Fubufafa. Fubufafa. Gak usah. Karena yang paling pantas sakit hati itu pendukungnya Pak Prabowo. Bukan elu. Makanya gue gak pernah mau bahas itu. Karena gue gak sakit hati sama sekali. Enggak. Yang harusnya sakit hati itu pendukungnya Pak Prabowo. Sekarang tugas para projo itu mengalihkan isu. Kalau akun Fubufafa itu bukan akunnya dia. Siapa dia? Ya dia. Yang sekarang jadi wakilnya. Anggap aja projo lagi nyerang. Militan-militannya Pak Prabowo. Karena cuitan-cuitan itu ada di tahun dimana. Bapaknya lagi berkontestasi dengan Pak Prabowo. Dipilih pres. Gitu aja simple. Mungkin sekelas bocor halus aja udah ampe nyinggung-nyinggung Fubufafa. Berarti udah tau. Siapa pelakunya gitu. Lagian nih ya. Gue bukan orang hukum. Dan gue gak harus repot-repot belajar hukum. Untuk bisa tau juitan-cuitan Fubufafa itu salah atau bener. Dia menyinggung personalitas. Ya. Dia menyinggung personal. Seorang pecatan yang katanya pecatan kopasus atau TNI. Personal banget. Ampe nyinggung-nyinggung keluarganya. Itu personal banget tuh. Itu gue usah pakai ditanya lagi. Bisa diproses hukum karena menghina atau menjatuhkan harkat martabat orang di ranah publik. Udah pasti bisa. Dan yang dihinaji ini juga bukan orang sembarangan. Kalau mau diusut dan ditangkep bisa banget. Bisa banget. Logikanya. Kalau anak seorang polisi kehilangan sesuatu itu gak sampe sehari tuh ketemu pelakunya. Atau kemalingan gak sampe sehari. Apalagi ini coy. Pasti ketemu kalau mau dicari tau. Yang jadi masalahnya seberapa kuat pemilik akun Fubufafa ini. Ampe gak bisa dipermasalahkan. Kan itu seharusnya pertanyaannya. Jadi buat lu pendukung-pendukungnya panis. Gak usah pakai bantuan Fubufafa. Gak pantas sakit hati. Lu bukan pendukungnya Pak Prabowo. Ya gak? Abis gimana ya? Kalau ngebayangin jadi orang yang dihina-hina gitu tuh. Gue ngebayangin ya. Anjing. Gue dihina-hina sama dia. Terus pas pilpres. Gue yang minta dia buat mendampingin gue. Ampe pernah kan lu denger. Tenang saja Pak Prabowo. Saya sudah disini. Anjay. Itu kalau gue mau terusin nih. Tenang saja Pak Prabowo. Saya sudah disini. Saya bukan Fubufafa yang dulu. Ya bener ya kata abangnya ya. Karena sebenarnya gampang sekali jejak digital itu untuk dicari siapa dibalik itu semua gitu. Dalangnya siapa gitu. Tapi tinggal pertanyaannya mau apa enggak gitu. Nyarinya ya kan. Walaupun udah gaduh. Kalau memang gak mau nyari. Ya gak akan dicari juga. Walaupun tau orangnya. Ya dibiarin aja juga gitu loh. Jadi. Walaupun kita mau bahas kayak mana juga. Ya tetap aja kayak gitu. Tapi seenggaknya lah. Biar rakyat semakin paham gitu lah ya. Tapi gak sedikit juga ya. Akhirnya orang tau gitu. Sifat aslinya bagaimana gitu ya. Oke teman-teman semua. Gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Praga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.